Baik, Bu Saida, ini saya akan sampaikan program yang saya lakukan di sekolah. Ini, Gas Commitment. Nah, di sini itu, Gas itu singkatan dari gerakan aku suka, cordial meeting, co-integrated, maximizing, English. Nah, terus kita itu biasanya pakai Gas Commitment. Nah, seperti itu. Terus anak-anak, kebut tangan, yee, gitu. Nah, jadi di sini, ini tujuan program yang pertama. Tujuannya itu, siswa dapat menguasai bahasa Inggris dengan efektif nyaman dan menyenangkan. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa kan, siswa itu, kadang kalau belajar bahasa Inggris itu kan agak susah. Nah, maka, tujuannya itu biar mereka bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Nah, masa kedua, itu program peningkatan bahasa Inggris dan percaya diri siswa yang berpusat pada murid. Jadi, mereka akan berakulitas sendiri dan kita sebagai guru itu memonitor dan menguatkan siswa. Kemudian, yang sebuahnya ini latar belakang. Nah, yang pertama itu belajar bahasa Inggris dengan maklumat pembelajaran berdiversiasi dan filosofi yang lebih aman dan murid. Kemudian, yang kedua itu, ya, bahasa Inggris sesuai bahkan minat siswa, yaitu choice. Kemudian, skill dan keinginan siswa, itu choice. Terus, kemudian, rasa aman, nyaman, dan menyenangkan itu ownership. Jadi, mereka benar-benar memiliki pois, choice, dan kepemilikan. Berikutnya itu, belajar bahasa Inggris secara efektif dan memanfaatkan aset yang tersedia, yaitu modal manusia, sosial, politik, agama, dan budaya, fisik, lingkungan, dan abang, serta finansial. Kemudian, yang berikutnya, kemahulian bahasa Inggris siswa yang kurang. Maka, gas commitment ini solusinya agar mereka itu bisa menguatkan bahasa Inggris dengan cepat dan lancar. Kemudian, hubungan yang kuat dari stakeholder pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, wali kelas, wali murid, siswa itu sendiri, tokoh masyarakat, komite. Kemudian, pendaknya kepercayaan diri siswa untuk berbahasa Inggris. Mereka biasanya malu, takut, ragu-ragu. Maka, dengan gas commitment ini, mereka akan punya percaya diri yang kuat, karena mereka akan memperhatikan skill ini, yaitu ada MC, kemudian host, debate, speech, newscasting, storytelling, broadcasting, podcasting, drama, poetry, playing, stand-up comedy, singing, sharing. Nah, dengan demikian, siswa satu kelas itu bisa praktek bersamaan sesuai perannya masing-masing di acara gas commitment. Dan itu kita bisa laksanakan di hadilibur atau pulang sekolah. Demikian program saya, Busa Ida. Semoga Busa Ida bisa terinspirasi, dan kalau ada yang ditanyakan, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.